Dia mengumpulkan wanita-wanita dari seluruh dinasti Korea Dia itu menyuruh selir-selirnya Kemudian wanita-wanita yang tadi dia udah kumpulkan itu Untuk hubungan badan satu sama lain Kemudian dia itu bakal menggambar mereka Setelah dia punya begitu banyak perempuan ya di tempatnya di kerajaan Dia itu berusaha juga untuk membangun sebuah tempat pelacuran Di tempat pelacuran pribadi gitu guys di istananya Nah ini kegilaan dia yang selanjutnya Dia itu menutup ya Songkyongkwan Atau itu kayak Royal University Jadi Universitas Kerajaan guys Dan ini adalah tempat paling terkenal bagi mahasiswa untuk belajar guys di kerajaan Nah Songkyongkwan ini Itu ditutup ya Dan dijadikan tempat pelacuran sama dia Nah ngapain aja sih dia disana selain dia melacur ya Dia itu menyuruh kayak selir-selirnya Kemudian wanita-wanita yang tadi dia udah kumpulkan itu Untuk kayaknya ya Berhubungan badan Satu sama lain Kemudian dia itu bakal menggambar mereka guys Dan kalau dia belum puas Kemudian selir-selirnya itu udah ada yang capek Atau udah ada yang mau keluar atau gimana ya Dia itu bakal memukul mereka Ya atau menyiksa mereka Menghukum lah istilahnya Supaya mereka bisa belajar dari kesalahan mereka Pokoknya itu kegilaan dia banget Gak hanya meruntukkan Songkyongkwan Ya Royal University-nya Pangeran Yonsang ini juga meruntukkan sebuah area besar Di daerah kerajaannya itu Sampai rata jadi tanah Kemudian dia memaksa 20 ribu rakyatnya Untuk kerja rodi Untuk membangun sebuah lapangan perburuan Nah lapangan perburuan itu bukan untuk memburu hewan ya guys Tapi buat memburu manusia Jadi karena dia itu cepat bosen ya guys Akhirnya dia itu membuat hiburan baru Yaitu lapangan perburuannya itu Jadi kalau dia gak ada di tempat Pelacuran personalnya dia itu Dia bakal ke tempat huntingnya ini Nah Karena kegilaannya ini ya Banyak rakyat yang kemudian protes Menggunakan poster yang ditulis dalam bahasa hangul Dan mengetahui poster-poster yang tertempel di dinding-dinding kerajaannya Pangeran Yonsang ini marah Dan akhirnya mengarang penggunaan bahasa hangul Di masa pemerintahnya itu Gak cuma menutup akses protes masyarakat Dia juga bahkan menutup office of censors Untuk menteri-menterinya Jadi pada masa itu Bagi menteri-menteri yang memprotes terhadap Atau memberikan keluhan terhadap rajanya Itu bisa ke office of censors ini Tapi pangeran Yonsang ini gak terima kritikan Dia menutup office of censors Dan bahkan dia menyuruh menteri-menterinya Untuk menggunakan kayak tulisan di kepalanya Pokoknya intinya ya guys Janganlah mengkritik aku begitu Jadi pokoknya intinya jangan menggunakan mulutmu Kalau kamu diam itu adalah hal yang bijak Pokoknya ini gitu guys Bayangin itu disuruh dipakai di kepalanya Bahkan ada seorang Bukan menteri ya guys Tapi kayak Orang yang mendampingi raja gitu ya guys Merawat raja Itu kepala Pelayan Kepala pelayan Di kerajaan tersebut lagi ya guys Kepala pelayan lagi Itu guys Menasehati pangeran Yonsang ini Untuk mengubah cara dia memimpin negara Pangeran Yonsang ini gak mau dengar Bahkan dia itu Membunuh Memutilasi Si Kepala Pelayannya ini Yang sudah melayani Tiga raja Dan juga Seluruh keluarganya Mulai dari anaknya Istrinya Kerabatnya Pokoknya sampai Kira-kira Tujuh tingkatan Dari keluarganya itu Semua habis dibunuh Sama pangeran Yonsang ini Dia Memotong Atau memutilasi Kepala pelayanannya ini sendiri Jadi gak nyuruh orang Tapi dia memotong Kepala pelayanannya ini Sendiri guys Nah ini ya Dia kejamnya kayak gimana Dan mungkin karena Kekejamannya tadi itu Dia sendiri itu Punya begitu banyak Rasa takut guys Jadi dia itu Sempat sekali itu Waktu dia sedang berkuda Dia itu melihat ada Bayangan Yang lewat Di belakangnya dia Dan dia berpikir Itu adalah bayangan orang Yang mau membunuh dia Akhirnya dia jatuh guys Jatuh Dan kemudian dia mulai Kayak marah-marah Ke orang-orang Yang ada di dekatnya dia Kayak gitu Tapi Berkat Bawahannya Yang menyuruh dia Kayak menasihati dia Gitu ya Udah kamu gak usah marah-marah Gitu ya Kamu Nipati aja Hidupmu di tempat pelacuran itu Dia akhirnya berhenti marah Kayak gitu Tapi kemudian Ada percobaan pembunuhan Yang juga dilakukan lagi Untuk membunuh Pangeran Yunusang ini Yaitu waktu pesta guys Jadi Sempat ada yang Pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Asasin Tapi sayangnya Pembunuhan ini gagal Dan dalam dibalik Percobaan pembunuhan ini Itu ditemukan Yaitu keluarga dari salah satu Selirnya Pangeran Yunusang ini Nah Begitu dia mengetahui Kalau yang berusaha Mbunuh dia ini adalah Keluarga dari selirnya Dia menangkap Keluarga dari selir Selirnya itu Yang ikut dalam Dalam pembunuhan itu Kemudian Dia menjadikan mereka Sebagai Target Untuk Panahannya dia Di lapangan tadi Dan dia bahkan Menyuruh Selir-selirnya Termasuk selir yang tadi itu Yang keluarganya adalah Dalam pembunuhan itu Untuk Ikut Membunuh mereka Jadi dia gak Ngomongin selir-selirnya Kalau mereka itu adalah Keluarganya Atau Orang yang dia Cintai Sebelum Nikah sama raja ini Tapi dia Nyuruh semua selir-selirnya Untuk Nembakin Ikutan Nembakin Orang-orang tadi Dan setelah mereka Nembak Baru dikasih tau Ini loh ternyata itu Keluargamu loh Kayak gitu Bayangin ya Betapa Kejamnya Raja ini Gak cuma gitu Dia itu juga Pernah ya Sekali itu Jadi Ada seorang Selirnya dia itu Itu kayaknya Punya Pacar gitu guys Ya Dulunya Atau mungkin Bahkan suaminya Atau gimana ya Aku ya lupa guys Suaminya kayaknya ya Sebelum dia Dibawa ke istana Itu mungkin adalah suaminya Karena dia ini kan Ngambilin istrinya Orang-orang guys Gak cuma single Tapi istrinya orang-orang Juga dibawa Ke istana Untuk memuaskan hasratnya Nah Selirnya ini Begitu ketemu sama suaminya Itu Dia itu Tanyain sama raja Itu suamimu ya Gitu ya Terus si selirnya ini Ngomong Bukan itu bukan Gitu Untuk menghindari Amarah si raja Gitu Selirnya ini Disuruh untuk Memuaskan Hasratnya Di depan umum ya Di depan orang-orang lain Bahkan di depan Suaminya itu ya Untuk membuktikan Kalau dia ini Mencintai raja Bukan si suami Gitu Dan Dia bilang Kalau kamu pokoknya Memuaskan aku Aku gak akan bunuh Suamimu Kayak gitu Dan Dia akhirnya selir ini Melakukannya Tapi setelah selirnya Nurutin keinginannya Si raja ini Tetap membunuh Suaminya Karena marah ya Akhirnya selirnya ini Berusaha membunuh dia Tapi Gagal Dengan begitu Banyaknya selir-selir Yang akhirnya mati Guys Berkat kegilaan Dan kekejamannya dia Siksaannya dia Tinggal Dua orang selir Yang ada di istana Tersebut Dua orang selir ini pun Masih sama dia Disuruh kompetisi Untuk memuaskan hasratnya Dan Kalau Kamu berhasil ya Memuaskan aku Ini Aku bakal ngasih kamu Satu kesempatan Untuk hamil Kayak itu Anak aku Untuk jadi ratu lah Intinya Kayak gitu Dan Dua selir ini Akhirnya Berlomba-lomba Tapi Si raja ini Enggak menepati Pokoknya Enggak menepati Janjinya Kayak gitu Dan akhirnya Salah satu selirnya Ini marah Dan juga Menghina rajanya Ini Kamu tuh Enggak pantas Jadi raja Kok ini Kayak gitu Ya guys Dan Entah kenapa Pangeran Yunusang ini Setelah Membunuh Selirnya itu Jadi membunuh selirnya Dengan menghancurkan Kepala dari selirnya Tapi dia itu Sempat tersadarkan Sedikit Sama Omongan si selir ini Tentang dia Yang gak pantas Jadi seorang raja Akhirnya Dia pun ini guys Itu Memanggil Menterinya Yaitu Im Sahong Im Sung Ji Tadi Dia tanya Apakah sama ini Aku ini Pantes lah Jadi raja Dan mereka Mereka pun bilang Kalau mereka ini Memang Merasa Kalau ada yang Melu diperbaiki Dari Pemerintahan raja ini Yang Pangeran Yunusang ini Marah Karena sama ini Im Sung Ji Dan Im Sahong ini Gak pernah Menasehati dia Dan akhirnya Dia ini Memberikan juga Hukuman Kedua menteri Kesayangannya dia ini Padahal sama ini Banyak banget ya Yang nasehatin dia Cuma Telinganya dia aja Yang ditutup Rapat-rapat Kayak gitu Jadi sebenernya Bukan salah menteri Tapi menurut aku Salah raja ini sendiri Kayak gitu Tapi setelah itu pun Dia tetap kembali Ke dunia hiburannya itu Guys Pelacuran Berburuan Dia masih Nangkepin Cewek-cewek ya Di paketnya itu Kejamannya Masih terus berlanjut Sampai Akhirnya Pada tanggal 2 September 1506 Terjadilah Pemberontakan Yang dilakukan Oleh Sebuah Kelompok Jadi Kelompok ini Sebenernya Mungkin adalah Beberapa orang Juga dari menteri-menterinya Dia Yang selama ini Menunggu dengan sabar Membuat rencana Untuk menjatuhkan dia Pada hari itu Si Salah satu dari menterinya ini Yang namanya Sung ya Itu Menawarkan rajanya Untuk bawa rajanya ini Ke tempatnya Selir-selirnya Itu Dan rajanya ini Akhirnya percaya Dan ngikutin Si Sung ini Terputakan oleh Hasrat guys Ternyata Sama si Sung Dia gak dibawa Ke sebuah tempat Yang penuh dengan cewek Ternyata Dia dibawa Ke sebuah tempat Yang penuh dengan Babi Jadi dia itu Dimasukin ke Tempat Dimana Ada babi-babi Yang makan Organ-organ Dari Itu guys Yang tadi Pelajar-pelajar Tadi itu Nah Disitulah Dia diletakkan Dan dikunci Guys Setelah dia berhasil Dikunci ya Akhirnya Para menteri-menteri Mulai hadain rapat Untuk mencabut Gelar rajanya Pangeran Yonsang ini Makanya dia tadi Gelarnya Tercabut Setelah gelar Rajanya Dicopot Ya Dan dia diturunkan Menjadi pangeran Kembali Posisi raja Ini Digantikan oleh Saudaranya Yaitu Grand Prince Jin So Dan Grand Prince Jin So ini Kemudian menjadi Raja Jung Cho Setelah Pemberantangan tersebut Selesai Dan juga Adiknya Udah naik Tah-hata Para menterinya Ini menjemput Dia di kandang Babi tersebut Waktu Kandang babi tersebut Dibuka Raja ini Udah Membunuh Semua babi Yang ada disana Dan dia Udah Tertawa Tertawa Sendiri Jadi Dia Intinya Udah Kehilangan Akal Atau Keluar Sama dia Dan setelah Dikeluarkan Dari kandang Babi tersebut Dia kemudian Diasingkan Ke Gang Hwado Dan dia Meninggal Beberapa Minggu Setelah Pengasian Tersebut Tepatnya Beratang 20 November 1506 Di Tahun Yang sama Saat Pemberantangan Itu Terjadi Bahkan Setelah Dia meninggal Untuk Menghilangkan Atau Menghapus Jejaknya Dari Kekaisaran Korea Akhirnya Empat Orang Anak Dari Pangeran Yonsang Ini Juga Ikut Dieksekusi Mungkin Ini Untuk Menghindari Pemberantakan Yang Akan Terjadi Selanjutnya Lagi Atau Juga Untuk Membersihkan Dinasti Korea Dari Kejaman Pangeran Yonsang Ini Sejarah Mengenai Pangeran Yonsang Ini Sempat Dibuat Sebuah Film Ya Oleh Korea Yang Berjudul The Treasures Jadi Kalau kalian Mau Lihat Kejamnya Mungkin Juga Tapi Gak Sekejam Itu Karena Cuma Film Kalian Bisa Nonton Film The Treasures Guys Itu Pasti Banyak Di Online Dan Melalui Kisah Dari Raja Pangeran Yonsang Ini Ada Banyak Yang Bisa Lajari Salah Satunya Adalah Kita Harus Membuka Telinga Untuk Mendengar Nasehat Dari Orang Lain Karena Gimana Gimana Kita Bisa 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 Salah Guys Gitu Kan Ya Dan Pastinya Nasehat Orang Orang Lain Yang Lebih Berpengalaman Itu Juga Akan Membantu Kita Untuk Jadi Pemimpin Yang Lebih Baik Dan Pastinya Jangan Sampai Kita Terbutakan Oleh Hasrat Karena Kalau Kita Terbutakan Oleh Hasrat Guys Sulit Untuk Fokus Ke Tujuan Awal Kita Yang Baik Thank you Guys Udah Nonton Youtube Channel Jangan Lupa Untuk Klik Like Untuk Video Ini Kalau Kalian Suka Dengan Cerita Kali Ini Dan Kalau Mungkin Aku Ada Kesalahan Setelah Membawakan Sejarah Ini Atau Mungkin Kalian Punya Fakta Fakta Lain Yang Menarik Tentang Pangeran Donsang Ini Kalian Bisa Comment Di Bawah Dan Maaf Untuk Saat Aku Jangan Lupa Klik Subscribe Channel Aku Eva San Dan Dan Juga Klik Lonceng Supaya Kalian Dapat Notifikasi Kalau Ada Video Terbaru Dari Aku Thank you Guys Dan Sampai Jumpa Kembali Di Video Berikutnya Bye Bye